kalo kamu mau dipanggil om, pake merci kalo mau dipanggil mas, pake bener gue kebetulan aku kan bukan fuckboy jadi... nah beberapa bulan yang lalu tepatnya di bulan... bulan apa itu? desember ya? iya desember apa november? bulan desember bulan desember itu mas Aji ini beli mobil CLS merci CLS 350 dan dari situ mutusin untuk masang air suspensi dan velg nah velgnya pilihannya jatuh di brand CLA Force Wheels nah setelah melalui proses desain sampai nentuin speknya ngukur di mobilnya langsung velgnya udah jadi velgnya seperti ini Eri nah masalahnya adalah kita gak punya stok bannya karena velgnya speknya lumayan lumayan agresif lebarnya 11.5 12.5 nah kemarin sempat dibantu sama Mas Fani tempat dibantu sama Mas Fani untuk nyariin ban velgnya Mas Aji ini di Jakarta dimanapun kita cari susah dan baru dapat info dari Mas Fani ternyata di Surabaya juga ada di daerah undaan abis ini kita kesana sambil kita ngomong-ngomong di jalan sama Mas Aji yuk 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 kita ngobrol-ngobrol yah sambil sambil nunggu sampai kita ngobrol-ngobrol sebentar Kenapa Mercy Jui? soalnya.. dan kenapa CLS? dulu pakai BMW sekarang nyopak Mercy siapa tahu lebih enak kalau kata orang-orang Mercy lebih enak ya kak Yoh? tapi ya.. banyak yang bilang kalau.. banyak juga yang bilang kalau gini kalau Mercy itu lebih larinya ke santai kesannya VIP elegan tapi kalau BMW seperti yang udah kamu pernah coba itu lebih sporty kalau pakai BMW bahkan ada istilah anak-anak itu kalau kamu mau dipanggil Om pakai Mercy kalau mau dipanggil Mas pakai BMW kebetulan aku kan bukan fuckboy jadi.. jadi.. pakai Mercy aja nyopak karena.. ya.. kenapa CLS? kenapa CLS? karena modelnya kak? karena CC nya kak? suka modelnya karena kan.. kebetulan lagi suka Big Sedan kemarin itu kata teman saya itu Harvel Dumais itu.. bilang.. kenapa kok Big Sedan ya pengen kok nggak ngambil Rolls-Royce itu kan pertanyaan tidak masuk akal gitu loh kenapa kok Rolls-Royce ya? kenapa bukan Ridley? itu kan dilihat dulu ekonominya bagaimana kan begitu iya 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 itu lah netizen iya 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 susah susah iya 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 jadi ya CLS aja.. nah rencananya.. eee.. CLS nya mau diapain aja sih? mau.. dislam.. mau dislam.. selain dipasangin Ersus.. dipasangin Falaf.. yang agresif.. iya.. itu mau diapain lagi selain itu? mungkin next time.. tambah BBK ya.. sekarang mau nabung dulu mau buat nikah.. itu.. sebentar lagi sih.. ada yang dikorbankan BBK nya nah.. eee.. kebanyakan kan orang kalo.. mobilnya.. di CLS 350.. banyak orang yang.. milih spek velg nya.. itu di.. 22 inch.. 21 inch.. nah kenapa kamu milih 20 inch? karena menurut mentor modifikasi saya tuh.. eee.. 20 inch.. yawis.. nah.. sebenernya saya kan orangnya.. orangnya tuh.. manut.. sat-sat.. gini.. jadi.. yawis.. jadi.. itu aja.. saya manut.. kayaknya bagus juga.. yang 20 inch.. gak besar-besar gitu.. nah.. kita balik lagi ya.. agak flashback ke belakang ya.. dulu kan.. pake.. F30.. iya.. dulu.. beliau ini.. F30 nya.. pada saat.. baru selesai.. itu langsung.. boom.. mobilnya.. dan.. Alhamdulillah.. sempet.. sempet.. meramaikan.. jagat.. permodifikasian di Indonesia lah.. karena.. saya rasa waktu itu.. momennya pas.. F30 lagi.. lagi rame-ramenya.. dan mobilnya dia ini.. begitu keluar.. langsung.. mencuri perhatian orang.. orang-orang.. karena memang dia.. pada saat mobilnya keluar itu.. mobilnya memang punya karakter sendiri ya.. waktu itu.. saya ingat saya.. pake TE37 OG.. spek velg nya itu.. pake velg.. spek seri 5.. waktu itu.. dan.. velg nya juga yang.. finishing nya.. full high polish.. waktu itu.. jadi.. pas keluar.. wah.. jadi perbincangan orang-orang.. dimana-mana.. dan.. setelah mobilnya dia keluar.. waktu itu.. jadi rame banget tuh.. entah.. entah gimana ya.. pas momennya sih.. waktu itu dapet banget.. nah.. mobil waktu itu jadi.. iya.. tiba-tiba dijual.. iya.. saya ingat saya waktu itu.. yang punya bengkel.. namo.. iya.. kenapa mobilnya dijual.. jadi saya jual.. yang punya bengkel marah.. saya bingung.. kok bisa gitu.. kayaknya kok.. begitu sekali.. gitu loh.. ya.. namanya juga kehidupan.. mas kadang.. kita.. di bawah.. kata yang nyegur.. nah rencananya.. kalau mobil ini jadi.. ada rencana mau ikutan.. event atau apa gitu.. boleh.. saya tergantung bengkel.. sebetulnya.. kalau bengkel mau saya ikut.. ikut gitu.. jadi.. menyenangkan hati orang-orang aja.. kalau saya modif itu.. kamu kalau.. pertanyaanku gini.. kamu kalau main mobil itu sebenernya.. kamu modif.. ngeluarin duit.. ratusan juta.. wah gak sampe was.. enggak.. beli mobilnya ratusan juta.. belok bojoku was.. gak sampe itu total.. total.. 15 juta paling.. kelek air sus itu.. gak ada ratusan.. gak ada.. sebenernya.. kepuasannya apa sih sih? suka.. dan.. kebetulan suka.. otomotif.. jadi.. kalau dulu dijual itu ya.. sebetulnya.. pengen.. ada model motor.. yang.. tak seneng.. tahunnya lebih baru.. jadi.. tak tamain itu.. biar.. dan mobil F3 punya udah puasan.. udah puasan.. nah.. terus.. tak jual satu.. motor.. terus.. pengen lah.. CLS ini.. sebenernya buat.. buat kepuasan sendiri ya.. modifikasi itu.. cuma kalau.. dilihat orang.. bagus.. orang-orang juga suka ya.. kenapa tidak.. jadi ada kepuasan tersendiri.. mainannya.. betul.. tapi setiap kamu bangun mobil.. dari zaman.. mobil Avanza dulu.. ya.. Avanza F30.. terus sekarang CLS.. eh.. kamu punya.. kamu punya.. aspek untuk.. eh.. selalu punya aspek lebih nggak sih? setiap modifikasi itu.. maksudnya.. wah.. nanti mobilku akan diliput media kemana-mana.. atau.. oh.. mobilku nanti akan jadi pusat perhatian.. atau.. ah.. mobilku nanti.. kayak gitu-gitu.. ada nggak sih? aspek kayak gitu.. sedapatnya.. rezeki dari Allah SWT.. Barakallah.. hahaha.. saya itu bangun modif itu.. tawakal.. tawakal lil alami.. kalau.. sambanya tawakal itu.. dari Allah itu selalu.. dapat rezeki gitu.. entah dari segi.. apapun gitu.. memang.. ya itu yang saya kutip dari.. drama.. cuma tak berusaha.. itu begitu.. jadi.. saya.. terapkan di sini.. tapi.. tapi.. kalau.. saya bisa bilang ya.. eh.. mas Aji ini tuh.. punya ini.. punya pengaruh besar.. di.. 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 circle-nya dia ya.. karena.. dia bisa dijadikan kayak.. role model dari.. teman-temannya yang lain.. dia main apa.. teman-temannya pada ikut.. dia main apa.. teman-temannya pada ikut.. balik ke motor.. teman-temannya pada motor.. goreng motor.. balik ke mobil.. teman-temannya balik lagi ke mobil.. dia pasang air suspensi.. teman-temannya paksang air suspensi semua.. bisa.. bisa seperti itu.. bisa dijadikan.. sorry.. sorry.. sebentar.. bayar bencin.. kemarin itu.. kita balik ke velg.. kemarin itu.. waktu nentuin.. mau nentuin.. finishing.. finishing warnanya itu.. ada beberapa pilihan.. kemarin.. aku sempat.. nawarin.. high polish.. face-nya high polish.. outer lips-nya juga.. high polish.. sama.. face-nya.. brush.. lalu.. outer lips-nya.. high polish.. nah.. kenapa tiba-tiba pilih rose gold? atau.. apa sih namanya itu.. kodenya.. Cooper ya.. Cooper.. rose gold.. apa Cooper sih.. rose gold ya.. kenapa pilih rose gold? tiba-tiba pilih-pilih rose gold itu.. soalnya.. gelok panci.. panci nand.. panci nandiku.. gil kagul.. gil kagul.. panci apa sih.. apa.. kultur.. kultur.. oh.. iya iya iya.. ada pilih.. panci.. rose gold.. kok pilih.. nggak pilih.. panci.. api.. jadi.. ya.. coba aja.. bisa makan.. kan kalau misal.. nggak cocok kan.. saya kebetulan.. di endorse salah satu banker.. di Surabaya.. itu loh.. buat.. mendesain mobil.. TLS ini.. jadi.. nggak papa.. dicoba aja.. tapi.. tapi waktu itu.. ini ya Ji.. kita bener-bener gambling loh.. sebenernya.. kita bener-bener gambling.. karena.. sebelum pakai yang.. menentuin.. si.. warna.. rose gold ini.. itu sempat kepikiran.. pakai.. gold ya.. iya.. gold apa merah sih.. gold.. sempat kepikiran pakai.. yang.. gold.. tapi.. waktu itu.. mikirnya gini.. kalau pakai gold itu.. kayak.. murah banget ya Ji.. kayak.. murah atau.. bukan.. banyak yang pakai.. ada.. orang-orang yang pakai gold terus.. tersinggung ya.. bukan.. bukan.. murah ya.. saya.. kalau ngomong itu lebih baik main aman.. takut juga ya.. tapi bedanya begitu.. karena.. apa ya.. takut berit.. karena gold kalau kena berit itu kan kelihatan gitu.. jadi.. rose gold ya sama aja.. tapi ambil juga sama aja.. rose gold ya sama.. sama.. sama aja.. hahaha.. tapi pertimbangannya waktu itu tuh.. karena lihat basic.. warna mobilnya.. kalau.. kalau hitam.. ketemu sama.. rose gold.. pasti akan masuk.. warnanya.. jadi.. rose goldnya juga gak terlalu yang.. ngejreng banget.. dia lebih.. kalem.. lebih soft.. lebih kalem.. jadi.. masuk ke.. mobil yang.. warnanya hitam.. besar.. terus.. dimasukin velg yang.. warnanya rose gold.. jadinya sih harusnya bagus banget ya.. amin.. amin.. bagus banget.. nah.. kenapa tupis waktu itu.. kenapa bukan tripis.. karena.. pilihannya.. kalau.. kalau.. mana ya.. tupis.. sama tripis itu.. gak kelihatan juga.. bencanya.. gitu loh.. saya kebetulan ya.. ya.. hahaha.. sebenarnya begini.. sebenarnya begini teman-teman.. kalau tupis sama tripis.. kalau kita.. kalau kita beli velg yang udah jadi.. sebaiknya.. kalau saya menurut saya pribadi.. itu mending pakai yang tripis.. jadi besok-besok kalau.. misal pada saat kita.. fitting.. ada yang kurang lebar.. tak.. lipsnya kurang lebar.. itu bisa kita customize lagi.. bisa kita ganti.. nah.. kenapa kemarin kita.. saranin pakai yang tripis aja.. karena dari awal.. bener-bener.. kita ngitung.. speknya.. jadi gak perlu.. betul.. gak perlu di.. customize lagi.. jadi dari awal.. itu sih tantangannya disitu.. bener-bener ngitung.. spek.. yang fit untuk.. di CLS nya dia.. jadi.. daripada kita ngeluarin budget ekstra.. untuk ngambil yang tripis.. ya mending tripis aja.. lawong.. speknya udah bener-bener.. kita hitung kan.. untuk mobil ini.. begitu.. jadi.. buat kalian yang.. bingung.. mau nentuin.. eh.. spek velg nya.. two-piece atau tripis.. ya.. tergantung.. tergantung kebutuhannya.. kalau misal kamu mau.. pakai.. apa namanya.. ah.. sorry.. misal kamu mau.. beli velg yang udah jadi.. ya.. sebaiknya prefer.. eh.. beli yang tripis aja.. tapi kalau misal.. kamu bisa bener-bener ngitung.. atau enggak.. pada saat.. kamu nemu velg.. kamu bisa.. fitting dulu.. di mobil itu.. pakai tupis aja gak apa-apa.. yang penting udah bisa langsung fit.. di mobilnya kalian.. begitu sih.. jadi.. tadi kita udah sempat ngomong-ngomong banyak.. karena berhubung baterai kameranya low.. kita lanjut di toko bannya aja nanti.. ya.. oke ri.. sip ri.. nah.. tadi kita udah coba.. beberapa.. tipe.. profil ban ya.. mas Rudy ya.. mas Rudy ini kepala bengkel dari.. Dynamic Wheels di.. Soekarno Hatta di Surabaya.. nah.. tadi kita udah cobain.. profil berapa mas? 235.. eh.. 275.. 30.. 20.. sama 275.. 30.. 35.. itu buat belakang.. nah.. yang buat depan kita coba.. 245.. 35.. 20.. sama 245.. 30.. tapi.. kendalanya.. yang belakang itu.. jatuhnya masih tebel.. nah.. saya pengennya.. dia lebih tipis dari itu.. nah.. solusinya.. eh.. itu kita harus.. datangin lagi.. bannya.. dari Jakarta ya mas? dari Jakarta.. Inden.. Inden dulu.. ya.. cepet sih.. 2-3 hari paling.. itu profil 285.. 25.. 285.. 20.. 2-3 hari lagi kita kesini.. mau nyoba.. ban yang nanti datang dari Jakarta.. sementara saya gitu dulu.. nanti 2-3 hari lagi kita kesini.. thank you ya mas? iya.. sama sama.. nah.. drama.. soal pemilihan ban di project CLS.. Mercy CLS 350 kita.. sudah.. ada titik terang.. tadi pagi saya dikabarin.. dari pihak dynamitnya.. kalau ban nya udah dateng.. akhirnya kita putusin.. yang depan kita pakein.. 275.. 25.. 20.. dan di bagian belakang.. kita pakein.. 285.. 25.. 20.. kenapa lama? karena.. ban nya di Surabaya gak ada yang ready.. jadi.. kemarin.. minta tolong dari pihak dynamit.. mas tolong.. indenin.. dan.. mungkin minggu depan.. kita sudah mulai masuk di proses.. fitment correction nya.. nata.. fitment nya seperti apa.. nanti.. di part berikutnya.. kita akan lanjut.. di proses fitment correction nya.. terima kasih untuk.. toko ban dynamit wheels.. di jalan Soekarno-Hatta.. sudah bantu.. dalam proses pencarian.. perburuan.. ban ini.. dan.. sampai ketemu di.. proses fitment correction nya nanti.. thank you..